Hai Assalamualaikum Hai teman-teman aku Nisa jadi hari ini aku pengen kasih tutorial cara membuat origami dengan bentuk ikan dan pembatas buku kalian pengen tahu contohnya gimana nah contohnya seperti ini ya yang ini ikan dan ini pembatas buku kalau kalian penasaran dengan tutorial ini tapi sebelum videonya aku mulai seperti biasa nih kalian jangan lupa klik like comment share and subscribe ya Nah langsung aja kita ke videonya let's get started Oke jadi yang pertama aku pengen membuat yang bentuk ikan ya langsung aja kita mulai ya Nah pertama kita lipat kita lipat ya terus sebelah sininya kita lipat lagi ya terus kita membuat segitiga lipat lagi segitiga ya kita sama lipat lagi ya yang di sebelah sininya kita lipat ya oke oke kita lipat terus kita lipat setengah ya sampai garis setengah disini sampai garis setengah disini sama sebelahnya juga kita lakukan sama kita lakukan sama sudah lalu kita lipat yang sebelah sini menjadi seperti tadi ya disini di tengah-tengah digaris oke kita lipat oke kita lipat kita lipat lipat oke kita lipat lipat Hai kalau sudah kita buka lalu yang sebelah sini kita ambil seperti ini lihat ya seperti ini ditekuk ke sebelahnya disini oke nih kan dari sini tadi diambil terus ke sini oke kita lakukan sama di sebelahnya Oke kita lakukan sama lagi di sini lakukan sama sama seperti tadi ya Oke sama seperti tadi di seperti ini sudah lalu yang di sebelah sini kita tekuk menjadi segitiga nah ini lakukan sama di sebelahnya ya Nah untuk di sisi bawah kanan kiri kita ambil seperti ini kita tekuk kita tekuk ya seperti ini yang di sebelah sini kita taruh di sini kita lakukan sama lalu kita taruh di sini lagi kemudian di sisi atas kanan kiri kita tekuk yang di garis tengah di sini menjadi seperti ini Oke sudah kita lakukan sama lagi ya ya sudah jadi ini dia bentuk ikannya nah disini ini aku pengen tambahkan mata aku gambar menggunakan pulpen tambah mata ya setelah kalian ini kalau kamu dikasih mata juga boleh ya oke oke sudah oke yang ikan sudah jadi teman-teman ini dia ini aku juga punya teman-teman ini dia teman-teman ini dia teman-teman ini oke teman-teman selanjutnya pembatas buku ya aku beda warna tapi oke langsung aja kita buat ya Oke jadi langkah pertama kita lipat dengan berbentuk segitiga yang simetris ya udah terus yang di sebelah sini kita lipat jadi seperti ini yang simetris ya teman-teman lakukan yang sama oke 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 kemudian yang di sebelah sini kita bentukin dengan berbentuk segitiga kan sini ada garis-garis gitu nih segitiga nah kita lipat seperti itu oke lalu yang di sebelah sini kita lipat seperti ini lakukan dengan sama di sebelah kiri oke kalau sudah seperti tadi kita seperti tadi kita seperti iniin seperti gini lakukan dengan sama oke nah sini kan bolong yang di sebelah sini kita masukin kita masukin ya lakukan dengan sama oke teman-teman sudah jadi simple banget kan ini pembatas yang benar-benar lucu menurut aku oke kita warnain kalau kalian juga mau kasih mata atau giasan apapun juga boleh oke sudah aku juga pengen di kasih mulut oke lihat lagi oke teman-teman sudah jadi lucu kan oke saatnya kita mencoba oke aku menggunakan buku sekolahku ya nah kalau kalian misalkan ada tugas terus kalian lupa bingung yang mana nih yang mana halamannya nah kalian bisa menggunakan kalian bisa menggunakan ini membuat dengan origami nih contohnya seperti ini ya oke oke nah seperti ini teman-teman masukkan nah jadi seperti ini tuh kalau kalian ada tugas terus bingung halaman berapa nih halaman berapa nih nah kalian bisa menggunakan ini dia pembatas buku jadi kalian tinggal lihat yang mana nih halamannya yang kalian tinggal buka nah ini dia tugasku nah seperti itu ya oke teman-teman itu dia tadi DIY-nya dari aku kalau menurut kalian gampang kalian bisa komen di bawah dan di like juga oke segitu dulu video dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah